Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari channel youtube nya Sun KB dan jangan lupa ya subscribe youtube channel kami ini dan kali ini kita akan sedikit mengenai bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pemimpin anak buah kita ataupun bikin kita dimana sebenarnya jangan membuat karena anda merasa anda terkacung kepadanya jadi maksudnya adalah sebegini ketika anda bekerja, jangan selalu menyuruh-nyuruh teman anda jadi kita tidak terlalu menghentikan diri ke anggota anda nanti kuatirnya ke depannya dia akan bertingkah dan juga akan membuat kita jadi semakin terpuruk di usaha kita ini dan yang kedua adalah jangan mengeluh menunjukkan kelemahan atau membuka rahasia anda atau tentang kehidupan diri anda karena itu tidak akan mempengaruhi hal yang baik untuk diri anda jangan juga karir anda akan menganggap anda lemah dan apabila dia mempengaruhi hal, anda tidak bisa bersikap lebih sebagai pemimpin tapi sebagai teman dan kadang anda tidak bisa membuat dia menjadi apa yang kalian mau jadi ada baiknya ya tidak mencurhat ke anggota anda dan ketiga adalah jangan terlalu menyanjung acara berlebihan karena akan berkibat fatal pada diri anda karena kadang kalau kita menyanjungi seseorang itu jadi beranggap akan dia akan jadi GR dan akan lebih berpengaruh terhadap kira-kira dia ketika berkibat anda dan anda pun bingung kalau nanti anda menyuruh dia tapi anda menyuruh dia juga mungkin ada anggapan bahwa anda menyukai dia jadi ada baiknya dihindari hal seperti ini ya guys yang selanjutnya adalah menunjukkan di bawah anda jangan di depan dia dan walaupun tidak takut sama istri jadi perusahaan anda di depan kira-kira anda karena perusahaan anda itu menjadi salah satu prosesan anda untuk anak buah dan berusaha di usaha anda anda baiknya ya biasa ajalah ya guys dan yang kelima jangan terlihat terlibat dengan uang jadi anda tak perlu berhutang ataupun mendegak dengan hubungan dengan anggota anda jadi walaupun anda seorang yang jomblo ataupun sudah menikah tercari ingin lebih baik janganlah semua karewan dan yang keenam adalah jangan mentang bawaan anda jadi kalau pun anda dia bertingkah aneh dan bertingkah lebih jelek ada baiknya anda tegut dan jangan menantang ada baiknya ya tidak baik-baik aja kalau tidak bisa ya didinasahkan oleh video chat dan selanjutnya adalah jangan terlalu banyak bicara dengan kalian anda jadi kalau anda banyak bicara dengan karen-karen kerja itu akan bergibat sekedar kinerja dia sebagai orang anda dan terakhir selamat adalah buatlah job discussion orang yang kerja mana yang boleh dan mana yang tidak boleh SOP kerja target pusat dan lainnya nah itulah sedikit sharing dari saya mengenai seorang pemimpin supervisor diminta anda dan ini adalah ketika saya memimpin perusahaan ataupun memimpin sebagai supervisor ya guys untuk karen saya kalau itu saya berjumpa semua orang di Australia Canberra dan ini semua bisa baik sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi